Di video ini, saya akan update cara memindahkan foto atau video yang ada di satu akun Google Foto ke akun Google Foto yang lain. Lalu nantinya kita akan hapus foto dan video di akun Google Foto sebelumnya, agar penyimpanannya kembali kosong. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua buah akun Google Foto atau dua buah email, yakni Fahmi-Fahmi dan LockerInfo. Nah saya akan memindahkan foto yang ada di akun email Fahmi-Fahmi ini ke akun LockerInfo. Sebenarnya cara memindahkan foto dari satu akun Google Foto ke akun Google Foto yang lain itu ada beberapa cara. Namun yang sering saya gunakan adalah seperti berikut ini, karena ini terbilang lebih simpel, karena cukup lewat HP saja. Jadi yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu pencadangan untuk akun Fahmi-Fahmi ini. Kalau diaktif, maka semua foto atau video yang ada di perangkat ini akan disinkronkan, atau akan diupload ke akun Fahmi-Fahmi. Jadi apa yang ada di galeri HP kita itu, akan sama dengan apa yang ada di Fahmi-Fahmi. Setelah itu, kita beralih ke akun LockerInfo. Untuk akun saya ini, tidak aktif pencadangannya. Nah sekarang kita mau aktifkan pencadangannya ini, agar semua foto di perangkat kita itu, dimasukkan juga ke akun LockerInfo. Namun sebelum mengaktifkan ini, kita harus non-aktifkan pencadangan untuk Fahmi-Fahmi, karena kita tidak bisa mengaktifkan dua pencadangan sekaligus, jadi kita harus non-aktifkan Fahmi-Fahmi. Setelah non-aktif, kita beralih ke akun LockerInfo. Foto yang tampil di sini itu, belum masuk ke Google Foto, ia hanya tampilan dari galeri kita. Setelah kita aktifkan pencadangannya, maka semua foto itu akan diupload. Nanti akan ada ikon proses upload seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai semua selesai. Lamanya ini tergantung dari banyaknya foto dan video yang ada di galeri HP kita. Di sini juga kita bisa lihat proses pencadangan yang sementara berlangsung. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah setelah semua sudah selesai, berarti semua foto kita sudah masuk ke akun Google Foto yang ini. Jadi di sini bisa kita bilang, bahwa apa yang ada di akun Fahmi-Fahmi itu sama dengan apa yang ada di LockerInfo. Atau bisa dibilang foto dan videonya sudah pindah ke LockerInfo. Nah langkah selanjutnya, kalau kita sudah mau menghapus foto yang ada di Fahmi-Fahmi itu, tinggal kita pilih foto atau video, lalu tap ikon sampah. Namun sebelum itu, kita perlu menonaktifkan pencadangan di akun LockerInfo tadi, karena kalau tidak dinonaktifkan, maka foto yang ada di sana itu juga akan ikut terhapus. Jadi mari kita buka lagi LockerInfo, lalu kita nonaktifkan lagi. Setelah itu, kita masuk ke Fahmi-Fahmi. Lalu kita pilih yang mau kita hapus, atau kalau mau kita hapus semuanya, tinggal kita cekli semua sampai terhapus semuanya. Lalu tap Hapus. Nah di sini sudah tidak ada lagi foto di akun ini. Sedangkan untuk yang di galeri ini, itu tampilan yang ada di perangkat HP kita, atau yang ada di galeri. Di sini bisa kita lihat rinciannya, keterangannya hanya muncul perangkat. Sedangkan untuk aku LockerInfo itu, fotonya masih ada di sini. Jadi sampai di sini, kita sudah berhasil memindahkan foto di akun Google Foto ke akun lain, dan kita telah menghapus foto di akun sebelumnya. Jadi mungkin seperti itu cara saya memindahkan foto di akun Google ke email lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.